Pebirsa kebakaran kembali terjadi pada Senin malam di Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Capung Barat. Kebakaran terjadi di 3 RT, tepatnya di Jalan Bawal. Akibat peristiwa ini, belasan rumah ludes terbakar. Beginilah suasana kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Bawal, Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Capung Barat, pada Senin 20 Juni 2022 pangal. Kobaran api begitu cepat terjadi. Ini dikarenakan akses jalan yang sulit ditempuh oleh armada pemadam kebakaran akibat sempitnya jalan menuju TKB. Arba ini, Ketua RT 4 Kelurahan Kampung Nelayan, menatakan. Pada saat kejadian, ia sedang berada di dalam rumah dan mendengarkan teriakan warga yang sontak membuatnya terkejut karena adanya kebakaran. Dan kemudian warga setempat pun langsung menelpon pihak damgar untuk meminta pertolongan. Lokasi kebakaran yang dekat dengan air laut membuat masyarakat saling bahu-membahu memadamkan api dengan menggunakan air pasang. Kejadian diperkirakan terjadi pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Setidaknya di RT 4 ada tujuh rumah warga turut terbakar. Atas kejadian tersebut, ia berharap kepada pemerintah setempat untuk menyediakan alat pemadam di area pemukiman padat penduduk. Kebakaran tadi itu kan asalnya apinya kita tidak tahu bang. Setelah apinya membesar, balik maka ada itu kita kejar untuk menyelamatkan itu kan. Jadi kan airnya tidak ada sesuatu itu, kami itu kan menyelamatkan airnya. Disiram. Setelah itu disiram, air pompanya pun tak ada. Maka ada itu kami kan suruh warga-warga ini terjun. Terjun bawah untuk menyelamatkan api ini tadi. Jadi disitulah kami tergesak-gesak menyiram air. Semutara itu, Danton Damkar Dodi Hardianto mengatakan bahwa pihaknya mendapat telpon dari warga sekitar pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan akses jalan yang sempit membuat satu unit mobil Damkar terperosok di jalan ketika ingin menuju lokasi kebakaran. Dirinya menjelaskan rumah yang terbakar terdiri dari 3 RT, yakni RT 2, 4, dan 5. Api begitu cepat merambat karena rata-rata rumah tersebut merupakan bangunan semi-permanen. Beruntungnya, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui dan dalam penyelidikan pihak kepolisian, setidaknya dari kejadian tersebut sebanyak 13 unit rumah ludas terbakar. Tadi ada masyarakat datang ke kantor kita, terus telpon, terus via pesawat komunikasi. Jadi mengatakan bahwa ada kebakaran kebakaran di sini, di pinggir laut. Dan kami menuju lokasi. Ternyata beginilah keadaannya, sulit juga dijangkau bangunan. Hanya armada kami yang satunya yang sudah masuk, menggapai ke lokasi. Itu akibat terlalu memaksakan diri kami. Awalnya sih kami ke sana. Terus masyarakat tetap memaksakan, mengarahkan ke sini. Surya Kurniawan, Jek TV, Mwaporkar.